Sebanyak 41 mahasiswa program B Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Stikas Bali, melaksanakan PKL di Banjar Taman Sari Kelurahan Sanur dan Pasar, Seratan. PKL dibuka kabit bina pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota dan Pasar Ida Bagus Gede Eka Putra. Dalam sambutannya, kabit P2P Dinas Kesehatan dan Pasar Ida Bagus Gede Eka Putra mengapresiasi PKL yang dilakukan Stikas Bali di Taman Sari Sanur mengingat setiap daerah memiliki potret data kesehatan masyarakat yang berbeda-beda. Mahasiswa Stikas Bali dalam hal ini sangat berperan untuk mendata dan mengevaluasinya, sehingga keberadaan mahasiswa PKL ini memiliki dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Sementara menurut Ketua Stikas Bali Gede Putra Darmah Suyase, alasan memilih Banjar Taman Sari adalah lokasinya dekat kampus sehingga visibilitas sangat memungkinkan dan dinilai lebih efektif mengajak masyarakat mengetahui masyarakat kesehatan dan mengatasinya dengan program promotif dan preventif. Temuan-temuan mahasiswa Stikas dalam PKL nantinya akan diolah dalam musyawara masyarakat desa. PKL mahasiswa Stikas Bali program Big Profesi Nurse tahun ini memilih lokasi di Banjar Taman, Kelurahan Sanur. Itu ada beberapa alasan kenapa kita memilih lokasi ini. Yang pertama karena lokasinya sangat dekat dengan lokasi kampus kami sehingga dari segi visibilitas sangat memungkinkan. Nah kemudian yang kedua bahwa arah dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekarang adalah berdasarkan pada upaya pemberdayaan masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat. Sehingga dalam konsep dari PKL ini adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk mengetahui masalah kesehatan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah kesehatan yang nanti ditemukan pada saat PKL. Apa program prioritas untuk perkotaannya? Program prioritas nanti adalah masih kepada area promotif sama preventif yang tentunya nanti berdasarkan dari data yang kita temukan. Hasil survei sangat tergantung dari hasil survei yang nanti akan diolah ke dalam musyawarah masyarakat desa yang ada pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat desa. Proses tetap jalan jadi ada musyawarah masyarakat desa satu, kemudian ada musyawarah masyarakat desa dua, dan intervensi dari kesehatan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Selama melaksanakan PKL diharapkan mahasiswa mengumpulkan dan dengan metode survei mengidentifikasi masalah kesehatan, menyusun prioritas masalah kesehatan, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan PKL dibagi menjadi dua fase yakni kegiatan pembekalan 4 hingga 6 Januari dan pelaksanaan PKL 11 Januari hingga 18 Februari 2018.